Pemerintah Cina meminta agar Filipina segera memindahkan kapal perangnya yang sengaja dikaramkan di Laut Cina Selatan yakni BRP Sierra Madera. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Rabu 10 Juni 2024. Lin Jian menyebut bila aksi yang dilakukan Filipina dapat berusak ekosistem di Terumbu Karang, Ren Aijau. Pemerintah Cina dan Juna Selatan Pusat Ekologis Laut Cina Selatan, Kementerian Sumberdaya Alam Cina, sebelumnya menyampaikan pernyataan berdasarkan penelitian pada April hingga Juni 2024, bahwa BRP Sierra Madre telah menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya termasuk Terumbu Karang. Laporan tersebut menurut Linjian memperjelas bahwa BRP Sierra Madre dengan berbagai aktivitasnya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem Terumbu Karang di Rin Ejiel. Berdasarkan evaluasi dan analisis lapangan, kapal militer itu terbukti telah merusak keaneka ragaman. Stabilitas dan keberlanjutan ekosistem Terumbu Karang karena kondisi kapal yang kandas secara berkepanjangan. Hal ini secara signifikan menghambat pertumbuhan dan pemulihan karang di daerah sekitarnya. Sejak 1999, lambung kapal mengalami korosi parah karena kerusakan akibat karat. Namun awal kapal disebut membuang limbah domestik, membakar sampah, dan limbah keperairan. Selain itu, kapal BRP Sierra juga diduga terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Hal ini membuat struktur komunitas invertebrata di Rin Ejiel menjadi tidak seimbang, khususnya di sekitar kapal militer. Kandungan logam berat, fosfor anorganik terlarut, dan minyak memiliki kadar yang jauh sangat tinggi. Selain itu, puing-puing termasuk jaring ikan banyak ditemukan di wilayah tersebut. Selain itu, puing-puing termasuk jaring ikan banyak ditemukan di wilayah tersebut. Selain itu, puing-puing termasuk jaring ikan banyak ditemukan di wilayah tersebut. Selain itu, puing-puing termasuk jaring ikan banyak ditemukan di wilayah tersebut.